Dan Raj adalah kepala gangster yang berkuasa Ia seorang yang arogan dan semena-mena terhadap orang lain Anaknya yang bernama Yuvraj mengikuti sifat ayahnya Suatu hari, Yuvraj membunuh teman wanitanya yang bernama Divya Teman Divya menjadi saksi pembunuhan Divya juga dianiaya hingga dilarikan ke rumah sakit Dan menceritakan semuanya kepada Syam Syam Sundar atau biasa dipanggil Syam adalah seorang polisi yang menangani kasus ini Mendengar pengakuan itu, Syam langsung mendatangi rumah Dan Raj menemui Yuvraj yang sedang bersama temannya Namun Dan Raj datang menghalangi Syam yang mau menangkap Yuvraj Ia menodongkan pistol ke Syam namun tidak sengaja ia melepaskan pelatuknya hingga mengenai anaknya sendiri Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan dan pengadilan memutuskan Dan Raj wajib lapor serta menjadi tahanan kota Syam seorang anggota polisi yang memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan Anak laki-lakinya bernama Moska dan anak perempuannya bernama Anjali Syam menjenguk anak laki-lakinya yang bersekolah dan menempati asrama Saat Syam melangkah mau memeluk Moska, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyambar tubuh Moska dan membawanya masuk ke dalam mobil Moska memberontak ingin keluar, Syam mengejarnya Di dalam mobil Moska terus berteriak dan memanggil ayahnya Ia memberontak mengeluarkan kepala hingga kepala Moska terbentur tiang listrik di luar mengakibatkan Moska pingsan Dan Raj menelpon Syam memberitahunya bahwa ia adalah dalang dari penculikan Moska Dan Raj memberitahu Syam untuk menjemput Moska di tepi jurang Dengan cepat Syam melarikan mobilnya menuju tepi jurang yang dimaksud oleh Dan Raj Sampai di tepi jurang dan Raj menelpon Syam kembali dan mengatakan bahwa anaknya telah diterjunkan bersama mobil Syam segera melihat ke bawah jurang dan ia melihat mobil penculik itu terjun ke jurang dan meledak Syam menjerit memanggil Moska yang tewas terbakar di dalam mobil itu Syam terduduk menangis melihat anak laki-laki kesayangannya meninggal dengan cara yang sangat tragis Dan Raj menelpon kembali Syam dan mengatakan akan membunuh putrinya sebagai bentuk balas dendam terhadap kematian anaknya Yuvraj Syam merahasiakan kematian Moska dari istri dan keluarga besarnya Syam kemudian menghadap atasannya yang bernama Vijaya Kumar membawa pengunduran dirinya Namun Vijaya Kumar menolak pengunduran diri Syam dan mengatakan bahwa ia masih dibutuhkan untuk melindungi negara dan masyarakat Vijaya Kumar mengatakan bahwa keluarga Syam akan selalu dilindungi oleh dewa bagaimanapun wujudnya nanti Syam menerima dengan berat hati dan mencoba menjalani semua tugasnya Saat sedang mengendari mobilnya dari arah berlawanan Syam melihat salah satu penculik Moska Begitupun sebaliknya Syam langsung memutar arah mobilnya mengejar mobil mereka Hingga di gedung tua anak buah dan rat bersembunyi Namun Syam tidak berhasil melumpuhkan mereka karena mereka lebih dulu melukai Syam dengan menabrak Syam dari belakang Yang membuat Syam tersungkur mengakibatkan kepalanya terkena batu Tiba-tiba datang seseorang yang menolong Syam dan berhasil membuat anak buah dan rat menarikan diri Seseorang itu memperkenalkan dirinya bernama Deva atau biasa dipanggil dengan Dev Sebagai pengawal pribadi keluarga Syam Akhirnya Syam membawa Dev ke rumahnya Semua anggota keluarganya terkejut melihat Syam pulang ke rumah di antarambulans dalam keadaan terluka parah Syam memperkenalkan satu persatu seluruh anggota keluarganya Saat berkenalan dengan Sandia istri Syam Sandia langsung menunjukkan sikap tidak suka Dev menempati pavilion yang berada di belakang rumah Syam dan ia tinggal dalam satu kamar bersama Vanish Bayang-bayang ledakan mobil Mosca selalu membayangi fikiran Syam Sedang Sandia semakin menunjukkan ketidaksukanya terhadap Dev Dev mulai menjalani tugasnya Ia mengantar Anjali ke sekolah Namun beberapa anak buah dan rat selalu mengintai dan mengikuti untuk menculik Anjali Namun ternyata Dev telah dibayar oleh dan rat untuk menjadi mata-matanya Dan menyerahkan Anjali sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Dev mengatakan Ia akan membawa Anjali di hari minggu pukul 5 sore Keluarga Syam menyayangi Dev seperti keluarga sendiri Pukul 4 sore dan rat menelpon Dev mengingatkan bahwa Anjali harus dibawa pukul 5 sore Akhirnya Dev membawa Anjali ke markas dan rat Namun Dev tidak mengajak Anjali masuk ke markas Dev mengatakan kepada Anjali agar menunggunya saja di dalam mobil Aiki yang merupakan adik Syam mengikuti mereka masuk ke dalam bagasi mobil Dev Tanpa sepengetahuan Dev ataupun Anjali Dev memasuki markas dan rat Beberapa anak buah dan rat yang pernah berkelahi dengan Dev mengenalinya Namun dan rat memberitahu anak buahnya yang lain bahwa Dev adalah anak buah dan rat juga Yang ia tugaskan khusus untuk menculik Anjali Tapi dan rat tidak menyadari karena Dev tiba-tiba mengkhianatinya dan membela keluarga Syam Dan rat marah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Dev Namun Dev berhasil mengalahkan mereka semua dan meninggalkan dan rat sendirian Aiki yang mulai mencintai Dev memberanikan diri memasuki pavilion Dev Ia memeriksa semua tas Dev Kemudian ia terkejut melihat dompet Dev dan melihat foto seorang wanita di dalamnya Aiki menelpon Dev dan membohonginya mengatakan bahwa Anjali diculik Di tengah perjalanan Dev menelpon Vanis untuk memastikan kebenaran telpon Aiki Vanis diminta mengamati suasana di sekitar pekarangan sekolah apakah ada yang mencurigakan Tiba-tiba Vanis melihat beberapa orang mengenakan kaos berwarna hitam dan mereka mengantongi pistol Mendengar itu Dev merencanakan sesuatu dengan Vanis Ia meminta semua murid keluar dengan menggunakan topeng Melihat kejadian itu anak buah dan Raj memeriksa dan membuka topeng anak-anak sekolah itu Saat Anjali mau dibuka topengnya Dev sudah berada di belakang Anjali Anak buah dan Raj pun melarikan diri Sementara itu jiwa Sandhya pun dalam bahaya Karena ada seseorang yang menyamar menjadi biksu membawa-bawa foto Sandhya menanyakan kepada orang-orang di sekitar Anjali merasa senang atas kehadiran Dev yang selalu mengajarnya di bidang-bidang pelajaran Karena Anjali tidak sepintar Moska yang selalu mendapat nilai A Namun Anjali selalu juara di setiap pertandingan olahraga yang digelar di sekolahnya Syam diam-diam menyelidiki latar belakang Dev Yang ternyata mantan narapidana atas kasus pembunuhan Saat Syam mau meminta keterangan Dev atas kebohongannya Syam tidak menemukan Dev di sekolah Anjali Sepulang dari perlombaan, Sandhya dan Anjali beserta nenek kakeknya berencana mengunjungi asrama Moska Mendengar kabar itu dari Anjali, Syam langsung mengejar mobil yang mereka tumpangi Sesampainya di sana, akhirnya Syam berhasil menghentikan keluarganya Sandhya tetap bersikeras menemui Moska Dan melanggar aturan Syam yang tidak memperbolehkannya menjungguk Moska Dengan alasan hari ini adalah ulang tahun Moska Akhirnya, Syam mengatakan hal sebenarnya Bahwa Moska telah meninggal akibat perbuatan musuh Syam Mendengar itu, Sandhya marah Karena Syam tidak jujur kepadanya atas berita kemantian Moska Saat sedang terpukul di tengah hujan yang turun dengan deras Pasukan Danraj datang dan menyerang Syam Anjali dan Sandhya berlari memasuki sebuah kawasan hutan dan dikejar langsung oleh Danraj sambil membawa sebilah pedang Anjali kemudian tersungkur Saat anak buah Danraj mau menghunuskan pedangnya ke arah Anjali Dev datang menyelamatkannya dan menghabisi anak buah Danraj Dan tiba-tiba datang sebuah mobil ambulans Seorang suster membuka pintu belakangnya Dan semua orang yang berada di sana terkejut melihat Moska sedang terbaring Seluruh keluarganya menghambur memeluk Moska Dev menceritakan bahwa ia menarik Moska dari mobil yang mau terjun ke jurang Serta membawanya dan merawatnya di rumah sakit Dev masih bertarung melawan anak buah Danraj Tiba-tiba muncul seseorang yang memakai pakaian biksu Langsung menyerang Danraj menghabisinya dengan sangat keji Dev terkejut karena tiba-tiba pria tersebut menembaki beberapa peluru tepat di seluruh tubuh Dev Melihat itu Sandhya berlari dan menjerit memanggil Dev dengan sebutan Vera Ia menangis dan segera membawanya ke rumah sakit Sampai di rumah sakit Sandhya langsung meminta pihak rumah sakit untuk mengoperasi Dev Namun pihak rumah sakit menolak Sandhya mengatakan ia sendirinya akan mengoperasi kakaknya Vera Karena ia adalah seorang dokter yang kali ini harus menyelamatkan kakaknya Semua orang terkejut dengan pengakuan Sandhya yang ternyata sudah mengenal Dev Sandhya berhasil mengeluarkan semua peluru yang ada di tubuh Dev ataupun Vera Ia keluar dari ruang operasi dan berdoa di kuil memohon kesembuhan untuk sang kakak Dalam doanya terlintas semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka Surya Pratap adalah ayah dari Dev atau Vera Sandhya dan Candhu Mereka memiliki ibu tiri bernama Parvati Dan Sandhya adalah anak kandung dari Parvati dan Surya Pratap Vera dan Candhu sangat menyayangi adik mereka Sandhya Menghiburnya jika ia dimarahi oleh ibu tirinya Hingga suatu hari saat Sandhya merayakan ulang tahun di kuil bersama kedua kakaknya dan ayahnya Tiba-tiba seseorang yang selama ini tidak menyenangi Surya Pratap muncul memberi selamat sekaligus mengalungi sebuah bunga di leher Surya Pratap Namun tanpa sadar tiba-tiba ia menusukkan sebuah pisau ke perut Surya Pratap hingga darahnya menyiprat ke wajah Sandhya Semua orang yang ada di kuil itu berlari menghambur keluar kuil Ibu tiri mereka yang datang dan melihat kejadian itu pingsan di area kuil Tiba-tiba dengan berani Vera membunuh pembunuh ayahnya Sandhya ketakutan dan menjerit hebat melihat kejadian itu Mereka memeluk tubuh ayahnya Mereka semua berjanji di hadapan jenazah ayahnya untuk selalu melindungi Sandhya dan membuatnya selalu tersenyum Semenjak kejadian pembunuhan di kuil itu, Sandhya mengurung diri di kamar dan tidak mau menemui kakak-kakaknya Karena takut melihat kekejaman kakak Vera Ibu tiri mereka membawa Sandhya pindah meninggalkan kedua kakaknya Mereka melepas kepergian adik dan ibu tiri mereka dengan rintikan air mata di luar kereta Sandhya keluar menemui mereka dan meminta mereka tidak lagi melakukan kekerasan dan selalu saling melindungi Kedua kakak Sandhya akhirnya merelakan adik kesayangannya dibawa oleh ibu tiri mereka Sandhya yang merasa amat menyesal karena selama ini memperlakukan Vera buruk di rumahnya hanya bisa menangis Atasan Syam datang ke kuil rumah sakit menceritakan siapa sebenarnya Deva kepada Syam Ia mengatakan bahwa Vera adalah utusan dewa yang ditugaskan untuk melindungi keluarga Syam dan menutup jati dirinya Deva adalah Vera Pratap yang berasal dari Sada Sifur Ia adalah pemimpin yang selalu membawa kebaikan dan memberikan keamanan bagi semua penduduk desa Hingga suatu hari datanglah seorang penguasa yang mau mengambil alih desa Sada Sifur menjadi area pabrik yang sangat luas Ia mengajak Kamlaka Rattore dan Rudramohan Rattore yang merupakan keluarga mafia di kampung itu Kakaknya adalah Preven Rattore beserta istrinya Mimi adalah keluarga mafia yang ditakuti oleh penduduk desa karena kekejaman mereka Saat pengusaha itu datang menyampaikan tujuan yang membeli desa Sada Sifur Vera dengan tegas menolak dan mengusir orang-orang tersebut Mendengar kejadian itu keluarga Preven marah dan ia dengan cepat menemui sendiri Vera Namun penolakan pun tetap dilakukan dan Vera juga mengusirnya Vera yang jatuh cinta kepada Sejal akhirnya menikahinya dan mengajaknya tinggal bersama di rumah Vera Preven menghancurkan beberapa rumah penduduk dan ia mengancam mereka menyetujui penjualan tanah mereka kepada Preven Dengan memaksanya memberikan cap jari mereka Salah satu penduduk berlari dan melaporkan kepada Vera Namun Vera tidak berada di rumah Sejal dengan berani menghadapi anak buah Preven Namun Preven dengan cepat menampar wajah Sejal hingga tersungkur Tak lama kemudian Vera datang menghabisi semua anak buah Preven termasuk kedua adik Preven Hingga berhasil memukul Preven mundur Sampai di rumah Mimi marah karena Preven tidak berhasil menghancurkan desa Vera Vera yang selalu menjaga komunikasinya dengan Sandia mengabarinya bahwa cadu kakak Sandia akan menikah dengan Reka Anak seorang inspektur polisi Sandia sangat senang mendengar berita itu dan berjanji akan mengunjungi kedua kakaknya beserta ibu tri mereka Persiapan pun dilakukan oleh Vera menyambut kedatangan Sandia beserta istrinya Ia menyembunyikan semua senjata tajam yang ada di rumah Sandia pun akhirnya tiba di desa Vera Mereka semua bersuka cita menyambutnya Sandia yang senang melihat Sejal hamil dan senang melihat calon kakak Iparnya yang bernama Reka Semua bahagia Namun Preven menggunakan itu untuk menyerang Vera Saat di kuil anak buah Preven siap menghabisi Vera Namun dengan cepat tanpa semengetahuan Sandia ia menghabisi mereka lagi Lagi-lagi kekalahan Preven membuat Mimi marah dan bunuh diri di hadapan Preven Hal ini membuat Preven lebih mendendam kepada Vera Saat kumpul keluarga Vera mengatakan kepada semuanya termasuk kepada keluarga Reka Ia menyerahkan dan mengatasnamakan semua hartanya kepada Sandia sesuai dengan janjinya kepada ayah mereka Dengan senang hati Cadu dan Sejal tidak mempermasalahkan hal itu Begitupun juga dengan Reka Ia menerima keputusan Reka Ibu tri Vera menangis haru melihat ketulusan Reka dan meminta maaf atas perlakuan buruknya selama ini Pernikahan Cadu dan Reka sudah digelar Sandia sangat bahagia Namun ia harus segera pulang ke kota untuk mengikuti ujian kedokteran Ibu Parvati memutuskan untuk tinggal di rumah Vera menantikan cucunya lahir Vera mengantarkan Sandia ke stasiun bersama kedua anak buahnya Namun di pertigaan jalan ia melihat rombongan Preven datang menuju kampung Vera Sampai di stasiun Vera langsung meninggalkan Sandia dengan cepat Preven menyerang membabi buta semua orang yang ada di rumah Vera Ia membunuh dengan keji semuanya termasuk Cadu dan juga Reka Ibu Parvati dan Sejal berlari ke arah kebun belakang Namun ibu Parvati mengunci pintu dan melepaskan Sejal untuk berlari sendirian Sejal menangis melihat ibu mertuanya dihabisi secara keji oleh anak buah Preven Ia terus berlari ketakutan menghindari kejaran Preven Vera sampai di rumah langsung menghambur melihat semua anggota keluarganya telah dibunuh secara keji oleh Preven Sang ibu yang sekarat mengatakan bahwa Sejal berlari dan dikejar oleh musuh Mendengar itu Vera berlari mengejar Preven sambil membawa sebilah pedang yang panjang Sementara itu Sejal yang telah terluka parah masih terus berlari berharap suaminya lekas tiba Vera akhirnya berhasil mengejar mereka Ia mulai menghabisi semua musuhnya satu persatu Preven yang ditusuk bagian belakang tubuhnya kemudian dilempar ke sebuah gudang bahan bakar yang meledak Vera kemudian mengangkat tubuh di istrinya dan mengendongnya Namun Sejal tidak bisa terselamatkan dan ia meninggal di pelukan Vera Melihat itu Vera terduduk lemas Ia menjerit lalu menangis melihat orang yang ia cintai tewas dengan sangat mengenaskan Sandia yang merasa bingung dengan Vera yang meninggalkannya begitu saja di stasiun Mengurungkan niatnya kembali ke kota Ia kembali ke rumah Vera menggunakan bajai karena hatinya merasa hal buruk menimpa keluarga besarnya Sampai di rumah Vera Sandia terkejut melihat semua anggota keluarganya dibunuh secara brutal Sandia yang membenci permusuhan dan pembunuhan Menjauh meninggalkan Vera seorang diri dan meneruskan hidupnya tanpa berkomunikasi dengan Vera sedikitpun Atas kejadian pembunuhan Preven, Vera dipenjara selama 7 tahun Vera berusaha mencari keberadaan Sandia dan mau memperbaiki semuanya sesuai janjinya kepada ayah Vera Atasan Syam yang merupakan ayah Reka menceritakan semuanya dan mengatakan bahwa Vera adalah pahlawan baik untuk keluarganya Sandia menangis haru dan memeluk Syam mengingat semua kebaikan Vera selama ini Ternyata laki-laki yang menggunakan pakaian pendeta itu adalah Preven Ia berhasil selamat dari maut namun meninggalkan luka bakar yang mengerikan di area wajahnya Preven mengetahui Vera berhasil diselamatkan oleh Sandia menuju rumah sakit Namun Vera menelpon Preven mengajaknya bertemu untuk menuntaskan semua dendam di antara mereka Preven menerima tawaran itu Ia menuju tempat Vera Di sana sebuah lapangan sudah dipenuhi oleh penduduk Sada Sifur Menanti kedatangan Preven termasuk juga Vera Mereka akhirnya memulai perkelahian itu Mereka saling menyerang satu demi satu Saat Vera terdesak penduduk desa mau membantunya namun Vera menolak Vera tersungkur ke tanah Preven mengejarnya dan mau memenggal kepala Vera Tiba-tiba Anjali dan Sandia datang Anjali memberi semangat kepada Vera untuk bangkit Vera yang lemah mendengar sayup-sayup suara Anjali dan melihat Sandia Ia kemudian berusaha untuk bangkit Tanpa diduga Anjali melemparkan sebilah pedang panjang milik Preven ke arah Vera Sandia berteriak meminta Vera menghabisi Preven untuk membalas kematian keluarganya Akhirnya Vera bangkit dan menyerang Preven menggunakan pedang tersebut Ia kemudian menghabisinya hingga tewas Aiki kemudian memberanikan diri mengatakan cintanya kepada Vera Karena tugas Vera untuk melindungi keluarga Syam sudah selesai Ia menerima cinta Aiki dan disetujui oleh semua keluarga Syam Film pun berakhir dengan bahagia Ia menerima cintanya kepada Maria Ia menerima cintanya kepada Maria Ia menerima cintanya kepada Maria Terima kasih.